Intro Keseriusan tim Nas Indonesia di piala IFAP dengan memanggil Dua pemain keturunan yaitu Sunny Walsh dan Jordi Aman Membuat media Malaysia kaget dan Vietnam juga kaget Seperti diketahui, pelatih tim Nas Indonesia yakni Sin Tayong Telah menyederkan 4 pemain Eropa untuk dinaturalisasi termasuk Sunny Walsh dan Jordi Aman Tim Nas Indonesia bakal bersua di penyisian grup B piala IFAP Vietnam ketakutan setelah mendengar kabar tim Nas Indonesia memanggil 4 pemain bintang Eropa Termasuk Jordi Aman Seperti diketahui, telah bocor dokumen yang dibawa oleh salah seorang pejabat PSSC Yang memperlihatkan 4 bintang Eropa yang bakal memperkuat tim Nas Indonesia di piala IFAP Dari foto yang beredar, terlihat jelas ada wajah Jordi Aman dan Sunny Walsh Kemudian 2 pemain lainnya belum diketahui, namun mereka melansir 2 pemain itu bernama Missilgers dan Kevin Dix Media Vietnam, Ted Howe 247 Yang mendengar kabar tersebut, langsung ketakutan sosok Jordi Aman Yang paling disorot, karena memiliki sejumlah rekor bermain di klub besar Eropa Di antara 2 pemain yang akan dinaturalisasi rekor Jordi Aman Tentu saja yang paling impresif, tulis Ted Howe 247 Belandang berusia 29 tahun ini, telah bermain untuk banyak klub terkenal Di Eropa seperti Espanyol, Real Betis atau Suensi Bahkan Jordi Aman, pernah dipanggil ke jajaran Junior Espanyol Dari U16 sampai U21, imbunya Sementara itu, Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan alias Iwan Bule Juga tidak menampik mengenai bocoran nama Jordi Aman dan Sunny Walsh Yang mengaku memang memberikan kebebasan kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong Untuk memilih siapa pemain yang pantas masuk squad Saya bilang semua pemain itu adalah hak pelatih untuk mencari Tak ada pemain yang tidak dia minta, jadi saya memang memberikan kebebasan kepada Sin Ujar Iwan Bule Dia ajukan itu, Jordi Aman dan Sunny Walsh Tentunya kami akan dalami dan kaji Bisa gak masuk ke kita atau tidak Tapi aturan baru pipa, katanya bisa nanti kita akomodir Kita akomodir apa yang dia mau, pelatih selama regulasi bisa diatur Tuturnya menambahkan Sementara itu, kabar mengenai hal tersebut langsung tercium oleh media Malaysia Voskate FC Media tersebut kaget, karena Timnas Indonesia bakal memiliki kekuatan luar biasa Bila jadi diperkuat 4 pemain Eropa Apalagi, Malaysia dan Timnas Indonesia tergabung di grup B, piala FF Dan akan berjumpa pada 19 Desember 2021 Meski 2 nama pemain yang tersisa dirahsiakan oleh mantan pelatih asal Korea Selatan itu Media Indonesia mengungkap Miss Silgers dan Kevin Dix juga masuk dalam daftar tersebut Imbunya Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada mesday ketiga grup B Piala FF 2020 pada 15 Desember 2020 Terima kasih Terima kasih.